Halo teman-teman semua, kita lanjutkan materi tentang pengolahan data pada tabel yang berelasi. Nah kali ini kita akan belajar cara update data pada tabel yang berelasi. Di video sebelumnya kita sudah belajar cara menambahkan data, kemudian cara menampilkan data, dimana disini ada dua buah tabel yang saling berhubungan atau saling berelasi yaitu tabel karyawan dengan tabel jabatan. Dari kedua tabel ini, file yang dijadikan sebagai penghubungnya yaitu kolom ID jabatan. Nah sebelumnya kita sudah menampilkan data seperti ini ya teman-teman. Jadi ada data karyawan, dimana file-nya, ada nomor induk, nama karyawan, jabatan, gaji pokok, dan tunjangan. Tabel ini itu diambil atau ditampilkan dengan dua source tabel di MySQL. Yang pertama ada tabel karyawan, ini di kolom nomor induk dan nama karyawan. Kemudian dari tabel jabatan ini yang diambil, kolom jabatan, gaji pokok, dan tunjangan. Jadi data ini ditampilkan dari dua tabel MySQL. Saya sedikit mengulas dulu tentang proses crude atau create, read, update, delete dalam proses pengolahan data gitu ya. Dimana ada beberapa tahapan di masing-masing bagian. Pada bagian create ini hanya menambahkan data saja. Kemudian di bagian read juga hanya menampilkan data saja. Nah sekarang kita masuk ke bagian update nih disini. Di bagian update ini ada dua pekerjaan. Yang pertama kita nanti akan menampilkan data. Yang kedua kita akan mengubah data. Nanti video berikutnya kita belajar tentang delete ya. Sekarang kita fokus di bagian update dulu. Nah teman-teman di bagian ini sebetulnya tidak serumit atau tidak sepanjang pekerjaannya dibandingkan dengan create dan read. Kenapa begitu? Karena disini itu sudah ada separuh pekerjaan yang bisa kita modifikasi sebetulnya. Yang pertama bagian menampilkan data nih. Bagian menampilkan data ini kita bisa kopas file-nya dari proses read. Kita sudah belajar cara menampilkan data dari dua tabel MySQL. Kalau yang belum menonton video tersebut silahkan teman-teman nonton dulu. Kemudian kalau sudah ditampilkan datanya. Nanti kita buat modifikasi ada tombol update-nya. Terus kalau sudah di klik dia muncul form ubah data nih. Nah form ubah data ini kita bisa kopas file dasarnya dari bagian create atau menambahkan. Kita kan sudah belajar juga ya video sebelumnya juga silahkan yang belum nonton tonton video tentang cara menambahkan data dari tabel yang berelasi. Jadi nanti kurang lebih jadinya seperti ini teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman tabelnya yang sudah saya modifikasi. Ada penambahan satu kolom di paling kanan ini. Kolom ini digunakan untuk menyisipkan tombol edit dan tombol hapus. Dasarnya kan cuma sampai tunjangan aja nih. Nah kalau kita klik tombol edit dia akan muncul ke form update data. Ini sudah bisa kita proses misalnya Agus, Bagus 2. Kita simpan. Data teletar simpan. Nah ini sudah berubah. Kurang lebih skenario seperti itu. Nah sekarang cara bikinnya seperti apa sih? Oke. Kita akan sisipkan dulu elemen ini nih. Kolom ke tujuh ya. Silahkan teman-teman buka file data karyawan sebelumnya. Kemudian ditambahkan beberapa bagian. Apa yang ditambahkan? Yang pertama di baris 11 nih. Ini saya tambahkan judul kolomnya. Judul kolomnya. Tandanya begini aja pagar. Kemudian nanti di baris ke 30 sampai dengan 34. Nah ini teman-teman. Ini yang ditambahkan nanti. Ya ini untuk memunculkan tombolnya. Kalau yang tadi yang bagian 11 ini untuk memunculkan judul kolomnya. Kalau yang ini bagian baris 30 sampai dengan 34. Ini untuk memunculkan tombolnya. Nah kita fokus di baris ke 30 nih teman-teman. Baris ke 30 ini ada sebuah link yang kita create ya. Rip. Ini bahasa HTML nih. HTML untuk membuat link menujunya ke file mana gitu. Kita tunjukkan dia ke file relasi update php. Nanti kita buat file baru bernama relasi update php. Kemudian buat sebuah variable baru bernama update. Kemudian kita tampilkan ID karyawan. Kenapa harus ID karyawan? Kenapa kita jadikan acuan pengubahnya ID karyawan? Karena dibandingkan dengan data yang lain. ID karyawan ini datanya unik. Jadi semakin datanya bertambah dia tidak ada yang sama datanya. Ini salah satu poin penting ya untuk menentukan kolom mana yang dijadikan sebagai acuan. Idealnya adalah kolom itu sebagai primary key disini. Kalau kita lihat di strukturnya. Dia kan jadi primary key nih. Ya ada tanda kunci. Sehingga ini yang harus dijadikan acuan dalam menentukan nilai variablenya. Kemudian yang kedua kita buat file baru bernama relasi update php. Ini filenya teman-teman. Ini saya kopas dari file tambah data. Cuman saya modifikasi. Di bagian form ini ya. Itu juga ada dua bagian. Yang pertama kita tarik datanya. Yang mau di update. Nah ini bagian tarik datanya nih. Baris 3 sampai dengan baris ke 9. Kemudian yang kedua kalau data yang sudah tampil gitu ya. Kita buat skrip pemeroses update nya. Ada di bagian sini teman-teman. Di baris ke 40 sampai dengan 53. Ini bagian pemeroses data yang mau diubah. Saya jelasin sedikit. Include koneksi ini memanggil file koneksi. File koneksi ini seperti biasa kita memanggil file koneksi. Ini ya file koneksi nya ya. Menghubungkan ke host database. Nama user database nya. Password database nya. Kemudian nama database nya. Gitu. Kita sisipkan di sini biar dia terhubung dulu ke database. Kemudian baris ke 5 sampai dengan baris ke 7 ini. Eksekusi query nya. Select from karyawan, jabatan. Ini kan sudah pernah dibahas ya. Di video menampilkan data dengan dua tabel MySQL. Jadi bahasa sederhananya ambil data dari tabel karyawan dan tabel jabatan. Di mana harus ada penyesuaian antara kolom ID jabatan pada tabel karyawan. Itu nilainya harus sama teman-teman. Dengan kolom ID jabatan pada tabel jabatan. Jadi nilai harus sama. Ini tarik dulu. Pertama yang kedua. Selain nilai ID jabatannya harus sama di kedua tabel. Juga ada tambahan ketentuan. Yang ditampilkan hanya yang ID car nya. Gitu ya ID car nya. Yang di klik doang. Yang di klik ini kan yang membuat variable bernama update ya. Nah baru setelah itu. Langkah berikutnya adalah. Di setiap kolom isiannya. Kita munculkan datanya. Nah ini bagian memunculkan data nih. Kita cek ya. Kalau tambah data kan ini kosong ya. Tambah data kosong nih. Nah bagian form update data ini harus muncul datanya. Karena harus tahu dulu data sebelumnya siapa gitu. Nah bagian untuk memunculkan ini itu baris ini teman-teman. Value sama dengan. Munculkan nilainya. Apa yang dimunculkan? EHO data nomor induk. Tampilkan data dari kolom nomor induk. Begitu. Begitu pun di bagian nama value ini sama. Bagian memunculkan nilai sebelumnya. Terus. Nah yang paling penting itu di ID jabatan nih. Terus yang paling penting itu di bagian jabatan. Di sini nih. Kita coba bahas sedikit di sini. EHO option value ID jabatan. Tampilkan data pilihan pertamanya itu adalah kolom ID jabatan. Kemudian labelnya nama jabatan. Bagian baris ke-26 sampai dengan baris ke-29 ya. Ini query untuk menampilkan data jabatan dari tabel jabatan. Bedanya dengan baris 25 ini menampilkan data dari query sebelumnya nih. Nah yang ini nih. Query sebelumnya. Sedangkan yang ini ya. Ini menjelaskan query tersendiri dia. Select from jabatan. Ambil tab. Apa? Data dari tabel jabatan. Yang ditampilkan apa? Yang ditampilkannya ya bentuknya nanti seperti ini. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan gak bingung ya. Oke. Kalau sudah. Tombol simpan biasa dengan nama. Atributnya proses. Ya. Kemudian. Ini baris bagian penyimpannya. If is it plus process. Ketika tombol proses di klik. Jalankan query. Apa querynya? Update karyawan. Ubah data karyawan. Apa yang diubahnya? Yang diubahnya adalah nomor induk sesuai dengan nilai pada kolom nomor induk. Nama sesuai dengan kolom. Nama. Kolom isian maksudnya ya. Eh di jabatan sesuai dengan kolom isian di tabel di kolom jabatan. Nah bagian kiri ini. Nama kolom di tabel MySQL. Bagian kanan setelah sama dengan. Ini nama atribut dari input pada formnya. Ini kan. Nama atributnya nih. Nama atributnya. Nah ini. Itu. Dibaca. Di sini. Itu teman-teman. Yang dirubah datanya ini. Itu dibuat pembatasan. Pembatasan adalah hanya yang ID carnya ini. Bahasa sederhananya. Yang muncul di form ini aja. Ini kan ada pembatasan di sini ya. Kan datanya banyak. Tapi yang muncul di form ini kan cuma satu. Jadi dibatasi. Yang diubah itu ya hanya yang muncul saja datanya di sini. Gitu. Kalau sudah munculkan pesan. Data telah tersimpan. Kalau sudah berhasil. Oke kita coba sekali lagi. Misalnya Amalia Hasanah nih. Amalia Hasanah kita ubah datanya semua. Ini kita ganti dengan 2222. Amalia Hasanah juga sama. 2222. Staff ARM bisa jadi. Staff Finance. Kita simpan. Oke. Sudah berubah tuh. Baji pokoknya sudah berubah. Nah gitu teman-teman. Cara proses pengolahan data. Di bagian update data. Menggunakan dua tabel yang berelasi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau memang masih bingung. Silahkan tanyakan di komentar. Seperti biasa. Di kolom deskripsi. Saya sertakan. Link download latihannya. Silahkan teman-teman download. Sesuai dengan. Konfigurasi biasa gitu ya. Kalau yang belum tahu cara instalasi dan konfigurasi file latihan. Teman-teman bisa nonton video di atas. Saya sertakan linknya. Oke. Itu aja yang bisa saya share. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. 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 Terima kasih.